Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya Oke video ini saya kembali membahas induksi matematika seperti video sebelumnya ya yaitu induksi matematika kalau yang pertama kemarin adalah sederhana sederhana yaitu pangkat ataupun aljabarnya hanya sederhana cuma kalau ini saya coba membahas yaitu berupa eksponen ya dua pangkat N kan eksponen oke sebelum saya mulai silahkan subscribe dulu ya bagi yang belum kemudian kalau memang tidak ada manfaatnya dari video saya enggak di subscribe juga enggak papa semoga tetap menambah pengetahuan tentang induksi matematika Oke ini materi kelas 11 SMA ya semester satu biasanya Oke kita mulai dari sekarang ya ini kan satu kali dua ditambah dua kali dua pangkat dua ditambah tiga kali bawah tiga artinya berarti ini dua pangkat satu Oke yang perlu kita perhatikan ini biasanya kalau di himpunan atau di barisan dan deret ini adalah un n kalau yang ini berarti sn kan gitu sebenarnya kalau di barisan aritmatika ini un sama ini sn atau deret aritmatika seperti kemarin untuk membuktikan itu kalian harus paham betul yang pertama yaitu kita misalkan n sama dengan satu ya kita misalkan n sama dengan satu misal kalau kamu ketumbuh n sama dengan satu tinggal kamu masukkan ke sini sama sini harus sama berarti kan kalau kita masukkan yaitu satu kali dua pangkat satu sama dengan ini kita masukkan ke sini satunya juga berarti dua kali satu tambah satu kurangi satu kali dua pangkat satu Oke berarti kan yang disini berupa adalah nol ya ini kan satu kurangi satu kan nol kali dua kan otomatis nol juga kemudian nol tambah satu kan satu berarti kalau kita lanjut otomatis satu kali dua adalah dua dua kali satu juga dua otomatis ini terbukti oke biasanya sampai sudah pasti terbukti semua jarang yang tidak terbukti ya walaupun sampai n sama dengan satu n sama dengan satu ya itu nanti kau sudah tidak terbukti jangan dilanjut ke misal kedua kita lanjutkan ke misal yang kedua otomatis n sama dengan k oke ya n sama dengan k tinggal kamu masukkan aja berarti satu kali dua ditambah dua kali dua pangkat dua ditambah tiga kali dua pangkat tiga kita lanjut nnya kita ganti dengan k n ini kamu ganti dengan k k k kali dua kali satu ditambah k min satu pangkat t kali dua pangkat k nah ini untuk n sama dengan k ini ya dimisalkan terbukti ya atau dianggap benar ya sehingga kalau dianggap benar otomatis ini harus kita sepakati bahwa ini benar kenapa kok seperti itu kok dianggap benar karena biasanya karena k itu kan bilangan bilangan berapapun atau bilangan tak hingga jadi kita tidak bisa membuktikan secara hitungan karena kita k itu dianggap sebagai bilangan tak hingga oke ya ini kita anggap benar otomatis yang perlu kalian ingat ini adalah suatu persamaan yang wajib kalian benarkan atau ini dianggap benar dan ini kita gunakan ya catatannya ini kita gunakan di n sama dengan k plus satu nanti oke itu ya kita lanjut ke permisalan yang ketiga misal ya misal berarti n sama dengan k ditambah satu oke kita misalkan kita lanjut ya kita lanjut tulis ulang semuanya sampai sini oke kita tulis 1k kali 2 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 3 sampai tulis lagi k kali 2 pangkat k kamu tambahin unnya ini unnya ini tapi nnya kamu ganti dengan k plus 1 jadi ini k plus 1 dikali 2 pangkat k plus 1 sama dengan otomatis sn nya kamu ganti k plus 1 2 kali 1 ditambah k plus 1 k plus 1 dikali 2 pangkat k plus 1 nah oke saya ulangi lagi tekniknya ini tadi kita misalkan adalah unnya ini ya ini dapat dari mana dari un yang atasnya tadi kemudian yang ini otomatis dapatnya dari sn ini un isn otomatis ini tadi kamu tulis ulang seperti atasnya ditambah un tapi un kamu ganti k plus 1 oke sampai sini oke ya kalau belum paham silahkan di cat ya nanti di bagian misalnya ketiga atau kedua ke satu nanti silahkan kalian ganti oke nah ini segini ini otomatis kan sudah mewakili persamaan yang atas ini oke ya persamaan ini otomatis kan sudah sama dengan ini berarti senilai dengan yang ini tadi nah ini otomatis sehingga ini bisa kamu ganti dengan ini ya 1 kali 2 tambah 2 kali 2 pangkat 2 ini bisa kamu ganti dengan persamaan yang ini tadi berarti kalau kita tulis ulang 2 kali 1 ditambah k minus 1 kali 2 pangkat k ditambah oke ditambah ini tetap gak usah ditambahkan k plus 1 kali 2 pangkat k plus 1 nah ini selanjutnya ini selanjutnya kita buktikan ya ini selanjutnya kita buktikan bahwa ini sama dengan ini oke ya kita buktikan bahwa ini sama dengan sini kalau ini terbukti maka nanti benar oke kita lanjut disini kan k plus 1 berarti kan bisa kamu bisa kamu pecah pangkatnya ini bisa kamu kali ke dalam sini oke ya ini bisa kamu kali ke sini sama ke sini oke kita coba berarti 2 ditambah 2 kali k minus 1 kali 2 pangkat k ditambah k plus 1 2 pangkat k kali 2 pangkat 1 dari mana ya dari eksponen ya oke kita pindah 2 ditambah 2 ditambah 2 kali k minus 1 2 pangkat k 2 ini pindahkan ke sini 2 ini bisa kamu pindah ke sini berarti k plus 1 oh maaf 2 ya k plus 1 2 pangkat k sehingga kan sama-sama mengandung ini 2 pangkat k 2 pangkat k sama 2 bisa kamu keluarkan berarti 2 ditambah 2 ini kamu keluarkan ya ini kamu keluarkan berarti 2 kali 2 pangkat 2k dikali k minus 1 maaf dikurung ya ditambah k plus 1 gini nah itu ya tinggal kamu lanjutkan k minus 1 ya dari mana k minus 1 dari ini tadi gini kemudian yang ini k plus 1 dari yang ini oke kita lanjut berarti 2 ditambah ini kan bisa kamu ubah lagi yaitu 2 dikali 2 pangkat 1 2 pangkat k ditambah 2k ya 2k minus 1 tambah 1 kan habis selesai sampai sini oke ya kita lanjut berarti sama-sama mengandung 2 semua berarti bisa kamu keluarkan berarti ini ketemu 2 oke ditambah 2 kali 2 pangkat k kali 2 kali k kalau kita keluarkan 2 nya berarti 2 kali 1 ditambah ya ini pangkatnya bisa kamu ubah ke atas berarti 2 pangkat k plus 1 dikali k plus 1 nah gini maka akhirnya terbukti oke sampai disini dulu semoga bermanfaat oke jangan lupa di subscribe ya bali bagi yang mendapat informa manfaat dari video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh